Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pada akuan akun yang sedang berjalan saat ini, Kaido menjadi musuh utama yang harus dilawan oleh Luffy dan kawan-kawan. Kekuatan Kaido ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia merupakan seorang Yonkou yang mana para Yonkou memiliki kekuatan dan kekuasaan besar dibanding para bajak laut lain. Dia juga dijuluki makhluk terkuat yang membuat status Kaido ini semakin mengerikan. Belum lagi di Wano Kuni juga ada Big Mom yang memutuskan untuk beraliansi dengan Kaido. Tentu ini juga menjadi tantangan besar bagi Luffy karena dia harus menghadapi dua Yonkou. Walaupun Kaido memiliki kekuatan yang besar dan bahkan dia sangat sulit untuk mati, namun menurut admin, dalam Ark Wano Kuni ini Kaido akan benar-benar tewas. Ada alasan kuat kenapa Kaido akan tewas dalam Perang Wano Kuni. Yang pertama, dia sendiri memang ingin mati, terlebih khusus mati dengan gagah dalam sebuah perang besar. Saat Shirohige tewas di Perang Marineford, Kaido sangat iri dengan kematian Shirohige itu. Karena bagi orang yang sudah tua, mati dalam sebuah perang adalah sebuah kebanggaan besar. Karena daripada mati dimakan usia atau mati karena suatu penyakit, lebih baik mati dalam sebuah perang karena akan selalu dikenang sepanjang masa. Dulu, Roger juga menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Roger pun berpikir, daripada dia tewas karena penyakit itu, lebih baik dia menyerahkan diri ke angkatan laut dan dieksekusi di depan umum. Tapi, sebelum dia dieksekusi, dia mengumumkan tentang harta karun One Piece, sehingga semua orang dari seluruh dunia berlomba-lomba mencari One Piece dan dimulailah era bajak laut. Nah, kematian Roger ini selalu diingat sampai sekarang. Lalu, Shirohige. Kematiannya juga selalu diingat oleh semua orang, karena di perang tersebut, markas utama akatan laut yaitu Marineford hampir seluruhnya hancur. Sehingga sekarang dibuat markas baru yaitu New Marineford yang berlokasi di dunia baru. Sebelum menjelang kematiannya, juga Shirohige meneriakan bahwa One Piece benar-benar ada. Itu pun menjadi momen epik dalam perang tersebut. Dan yang paling keren adalah ketika Shirohige tewas, dia berdiri tegak dan banyak bekas luka di depan tubuhnya. Sedangkan, dia tidak memiliki sedikitpun bekas luka di punggungnya. Itu menandakan bahwa dia tidak pernah sekalipun kabur dari pertempuran. Kematian Shirohige ini disiarkan ke seluruh dunia, sehingga semua orang pun menyaksikan momen epik ini. Kaido sangat ingin mati seperti mereka berdua, yang kematiannya selalu dikenang sepanjang masa. Nah, perang Wano ini digadang-gadang akan lebih dasyat dari perang Marineford, dan ini akan menjadi panggung yang cocok untuk kematian Kaido. Kaido pasti tidak akan menyesal jika mati dalam perang ini, malah sebaliknya dia akan senang. Yang kedua, jika Kaido masih hidup, dia akan kembali membuat kekacauan di Wano Kuni. Makhluk berbahaya seperti Kaido, tidak akan berhenti membuat kekacauan kecuali dia mati. Seperti yang kita tahu, dia adalah mantan anggota Bajak Lautrox, seperti Big Mom dan Shirohige. Dulu, Bajak Lautrox dikalahkan oleh aliansi Garp dan Roger. Setelah itu, pemimpin mereka yaitu Rox Lizebek menghilang, dan para anak buahnya pun berpisah, sehingga Bajak Lautrox pun bubar. Shirohige, Big Mom, dan Kaido, di kemudian hari menjadi Bajak Laut yang memiliki nama besar. Mereka juga memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, tapi, cara mereka mendapatkan kekuasaan itu berbeda-beda. Shirohige mendapatkan wilayah kekuasaan dengan cara membantu para penduduk mengusir para Bajak Laut yang menjajah pulau itu. Dengan berada di bawah naungan bendera Shirohige, para Bajak Laut pun tidak berani lagi menjajah pulau tersebut. Marco juga berkata bahwa semua harta yang didapat oleh Shirohige dia sumbangkan ke pulau tempat kelahirannya. Ya, bisa dibilang, Shirohige mendapatkan kekuasaan dari kebaikannya. Lalu, Big Mom. Big Mom memiliki wilayah kekuasaan yang bernama Totland, sebuah perairan luas yang didalamnya banyak pulau-pulau kecil. Di tengah perairan itu ada pulau markas utama yang bernama Wall Cake Island. Big Mom memiliki sistem transaksi kepada para penduduknya. Para penduduk Totland harus memberikan sebagian jiwa mereka kepada para homis milik Big Mom. Nah, sebagai imbalannya, mereka bisa tinggal di pulau Totland dengan aman di bawah naungan bendera Bajak Laut Big Mom. Sebenarnya para penduduk Totland sangat bahagia tinggal di pulau tersebut. Karena di sana banyak sumber daya makanan, bahkan rumahnya pun terbuat dari kue dan coklat. Tapi, bagian buruknya adalah jika penyakit lapar Big Mom pumat, dia bisa menghancurkan apapun yang ada di sana. Tidak sedikit juga korban jiwa yang berjatuhan saat Big Mom sedang mengamuk. Bisa dibilang Big Mom mendapatkan kekuasaan dengan cara 50-50. 50% baik dan 50% buruk. Nah, sedangkan Kaido mendapatkan kekuasaan dengan cara yang sangat buruk. Dia bersama dengan Shogun Orochi menjajah negeri Wano. Dia mengambil semua sumber daya makanan yang ada di pulau itu dan menyimpan semuanya di wilayah rakyat kalangan atas. Sedangkan, rakyat yang ada di kalangan bawah menderita kekeringan dan kelaparan. Dia juga memperbudak banyak sekali penduduk Wano dan memaksa mereka bekerja di pertambangan dan pabrik senjata milik Kaido. Semenjak Wano Kuni dijajah oleh Kaido, banyak sekali rakyat Wano yang menderita. Ini pun menegaskan bahwa Kaido mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang sangat buruk. Jika Luffy hanya membuat Kaido kalah seperti pingsan atau tidak sadarkan diri, di kemudian hari Kaido pasti akan menjajah kembali negeri Wano. Kalaupun Kaido ditangkap dan dipenjara di Impel Down, dia pasti bisa kabur. Karena seperti yang kita tahu, Kaido sudah 18 kali ditangkap tapi dia berhasil kabur. Dia juga sudah beberapa kali dieksekusi tapi tetap tidak mati. Jika dia hanya ditangkap, dia pasti bisa lolos dan akan menimbulkan kekacauan lagi. Satu-satunya cara untuk menghentikan kekejamannya adalah dengan cara membunuhnya. Yang ketiga, untuk peningkatan bonti semua orang yang terlibat dalam perang Wano. Saat ini, Kaido memiliki bonti 4,6 miliar beri. Dibandingkan dengan Big Mom, Shanks, dan Kurohige, bonti Kaido adalah yang paling tinggi. Seperti yang admin bilang tadi, jika Kaido hanya dikalahkan dan ditangkap, dia pasti bisa kabur dengan mudah. Angkatan laut juga pasti akan berpikir seperti itu. Sehingga jika Luffy dan aliansenya hanya membuat Kaido pingsan, bonti mereka tidak akan naik drastis. Tapi, jika Kaido benar-benar mati di tangan Luffy dan kawan-kawan, angkatan laut dan pemerintah dunia pasti akan sangat terkejut. Kaido yang selama ini tidak bisa diatasi oleh angkatan laut, telah dibunuh oleh aliansi Luffy. Pemerintah dunia pasti akan menganggap bahwa Luffy dan para aliansinya adalah sebuah ancaman besar, karena mereka mampu membunuh Kaido. Bonti mereka pun pasti akan naik drastis, khususnya para supernova seperti Luffy, Zoro, Lau, dan Kid. Saat ini, Luffy memiliki bonti 1,5 miliar beri. Mungkin nanti bontinya akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Sedangkan, para supernova yang lain akan memiliki bonti di atas 1 miliar beri. Bukan hanya itu saja. Semua orang yang terlibat dalam perang Wano, bontinya juga akan naik drastis, termasuk semua kru strawhead pirates. Ya mungkin kecuali Chopper, karena seperti yang kita tahu, bonti Chopper selalu yang paling kecil, karena pemerintah dunia menganggap dia hanya seekor hewan peliharaan. Saat di Ark Ennis Lobby, Chopper memiliki bonti 50 beri. Lalu, saat di Restrosa, bontinya naik menjadi 100 beri. Nah mungkin di Ark Wano ini, setidaknya bontinya juga akan naik, menjadi 200 beri. Setelah kematian Kaido, Wano Kuni akan menjadi negeri yang terbuka dan ini akan membawa perubahan besar bagi dunia. Wano Kuni adalah negeri yang memproduksi batu laut. Jadi, jika Wano Kuni sudah menjadi negeri yang terbuka, maka batu laut tidak akan menjadi barang yang langka lagi, dan akan banyak senjata dan peluru batu laut yang diproduksi di seluruh dunia. Dan juga, akan banyak rahasia tentang abad kekosongan yang terungkap, karena leluhur klan Kozuki adalah orang-orang yang memahat batu ponegly. Mungkin nanti akan ada seseorang dari klan Kozuki yang akan memberitahukan informasi tentang abad kekosongan kepada para Straw Hat Pirates. Informasi ini sangat penting, terutama untuk Robin, agar dia bisa memacahkan teka-teki tentang abad kekosongan. Tapi sebelum mencapai semua itu, masalah terbesar adalah bagaimana cara membunuh Kaido. Kaido digadang-gadang sebagai makhluk terkuat, dan dia sangat sulit untuk mati. Menurut admin, ada tiga cara yang kemungkinan bisa membunuh Kaido. Yang pertama, pedang Enma. Di masa lalu, pedang ini dimiliki oleh Kozuki Ode, dan pedang ini adalah satu-satunya pedang yang mampu meninggalkan bekas loka permanen di tubuh Kaido. Saat ini, pedang Enma diberikan kepada Zoro. Tenguyama berkata bahwa pedang Enma belum berubah menjadi pedang hitam permanen. Tapi, dia yakin bahwa di tangan Zoro, Enma akan berubah menjadi pedang hitam permanen, dan tingkatannya akan naik dari Owazamono menjadi Saijo Owazamono. Sepertinya, pedang Enma akan menjadi kartu as untuk membunuh Kaido. Yang kedua, teknik baru Luffy. Saat di penjara Udon, Luffy berlatih menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, dan di sana dia diajari oleh Hyogoro. Bushoshoku Haki tingkat tinggi dapat mengepaskan lawan tanpa menyentuhnya. Teknik ini juga dikatakan bisa membuat semacam armor tak terlihat. Dulu, Ryleg juga pernah menggunakan teknik ini. Nah, sepertinya, Bushoshoku Haki tingkat tinggi ini akan berperan penting dalam membunuh Kaido. Atau mungkin Luffy akan mengkombinasikan Bushoshoku Haki tingkat tinggi ini dengan kemampuan buah iblisnya, sehingga akan ada Gear Fort mode baru. Yang ketiga, kemampuan spesial Ope-Ope Nomi. Ope-Ope Nomi merupakan buah iblis yang sangat unik. Banyak sekali teknik yang bisa digunakan oleh pengguna buah iblis ini. Salah satunya adalah Gamak Knife. Ini adalah jurus menciptakan semacam pisau aura yang mampu merusak organ dalam lawan. Saat didres rosak, Lau pernah menggunakan teknik ini kepada Doflamingo. Jika Lau bisa membuat Gamak Knife dengan skala yang lebih besar, mungkin teknik ini bisa digunakan untuk membuat Kaido sekarat. Karena sekuat-kuatnya makhluk hidup, jika organ dalam seperti jantung dan paru-parunya hancur, dia pasti akan sekarat atau mati. Saat melawan Vergo, Lau bisa menggunakan broom berukuran raksasa yang bahkan mencakup satu pulau. Jadi tidak menutup kemungkinan, Lau juga bisa membuat Gamak Knife berukuran raksasa yang mampu memberikan dampak besar kepada tubuh Kaido. Selain itu, ada juga salah satu teknik Ope-Openomy yang cukup menarik, yaitu operasi keabadian. Doflamingo pernah berkata bahwa pengguna Ope-Openomy bisa memberikan keabadian kepada orang lain, tapi efek sampingnya adalah pengguna buah iblis itu akan mati. Nah biasanya, teknik seperti ini memiliki dua teknik yang berlawanan. Jika penggunanya bisa memberikan keabadian kepada seseorang, sepertinya dia juga bisa menghilangkan keabadian seseorang, dan pasti akan ada efek samping tertentu yang akan diterima oleh pengguna buah iblis ini. Jika itu benar, maka kemampuan Ope-Openomy ini juga bisa menjadi kartu as dalam membunuh Kaido. Kematian Kaido ini akan menjadi penentu untuk arc selanjutnya. Jika dia hanya dikalahkan, di kemudian hari dia pasti akan membuat kekacauan lagi, bahkan mungkin akan terus mengejar Luffy. Karena bisa kita lihat, setelah Luffy membuat kekacauan di Wall Cake Island, Big Mom langsung mengejarnya sampai ke Wano Kuni. Nah apalagi Kaido. Jika Kaido masih hidup setelah dikalahkan oleh Luffy, dia juga akan terus mengejar Luffy sampai ke pulau selanjutnya. Nah itu tadi teori admin tentang Kaido akan benar-benar tewas dalam perang Wano Kuni, dan kematiannya akan menjadi penentu arc selanjutnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terawakun, Syambles. Sampai jumpa di video selanjutnya.